Timnas U20 takluk dari Irak U20 di ajang Biala Asia U20 2023 pada Rabu malam kemarin. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong turut menyeroti performa pemain cadangan yang dirasa kurang apik. Timnas U20 Indonesia harus menyerah dengan skor 0-2 atas Irak U20. Dwi gol Irak U20 dilesakan oleh Haidar Abdul Karem pada menit 28 dan juga Mohamed Jamel pada menit 96. Usai laga tersebut rampu, Sintayong mengaku strategi yang ia terapkan pada bapak kedua belum mampu memenuhi ekspektasinya. Padahal Irak U20 bermain dengan 10 orang sejak Karbel Samun diganjar kartu merah pada menit 45. Menurut Sintayong, perbedaan kualitas antara pemain utama dan pemain pengganti membuat timnya gagal meraih hasil maksimal. Menurut dia, kualitas pemain cadangan Timnas U20 Indonesia masih kurang apik. Dan ini pun menjadi penyebab skuadnya takluk dari Irak U20. Seusai laga ini, Sintayong bakal mengevaluasi para pemainnya dan bertekad meraih kemenangan di dua laga selanjutnya pada Grup A Piala Asia U20 2023. Sintayong menyatakan tekadnya agar Timnas U20 Indonesia tidak cuma cari tim penggembira turnamen. Akibat kekalahan ini, Indonesia harus bisa segera bangkit ketika melawan Suriah pada Sabtu 4 Maret nanti. Jika tidak, harapan mereka untuk lolos ke fase gugur akan semakin sulit dicapai. Jeda dua hari bakal dimaksimalkan Sintayong, terutama menjaga mental para pemainnya agar tidak drop. Seperti diketahui, Piala Asia U20 2023 merupakan kualifikasi menuju Piala Dunia U20 2023. Yang akan bergulir pada Mei hingga Juni di Indonesia. Nantinya, tim yang masuk semifinal dipastikan mendapatkan catah tiket ke Piala Dunia U20. Khusus Indonesia yang mencari tuan rumah, apapun hasilnya di Piala Asia U20, sudah dipastikan tampil di ajang tersebut berkat predikat sebagai tuan rumah. Terima kasih telah menonton!